selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan langsung menuju ke spot atau bagian dari robohnya jembatan ini nah ini yang banyak dikerumuni oleh masyarakat ini nampaknya sekarang langsung segera diperbaiki dilakukan pembangunan kembali atau direnovasi untuk di jembatan Cidugalin ini jadi banyak sekali masyarakat disini yang ikut untuk sekedar menonton atau melihat para pekerja bangunan yang sedang merenovasi dari jembatan ini nah jadi bagian dari jembatan yang terbelah atau roboh ya teman-teman jadi ini si tanahnya terkikis oleh derasnya air sungai ya di kala itu kemarin jadi bagian tanah yang ikut longsor ya teman-teman terbawa arus sungai jadi jembatan ini amruk di bagian dari arah desa Cidugalin sedangkan dari arah desa Sariwangi nampak masih terlihat kokoh ya teman-teman makanya kita bisa melihat mendekat ke pengerjaan proyek atau pembangunan renovasi jembatan Cidugalin ini jadi tadi saya posisi dari arah daerah Sariwangi kita bisa melipir sedikit ada jalan ya teman-teman jadi bisa untuk jalan kaki namun untuk kendaraan untuk sekarang tidak bisa dilewati untuk pengerjaan renovasi dari jembatan Cidugalin ini disaksikan langsung ini oleh kepala desa Cidugalin nah sedangkan jalan kecil ini yang kebawah dahulunya itu adalah jalan utama sebelum ada jembatan ini dan jembatan Cidugalin ini belum ada 10 tahun sekarang sudah mengalami kerusakan atau roboh dikarenakan tergerus oleh derasnya air sungai pada 7 Mei 2023 Alhamdulillah respon dari pemerintah terbilang sangat cukup cepat sekali untuk menangani atau merenovasi daripada jembatan Cidugalin di kecamatan Cigalontang dan ini sudah langsung dilakukan pengerjaannya dan ini akan kita lihat mendekat untuk kebawah jembatannya disini entah jalan ini dirapikan untuk apa apakah akan dipungsikan kembali untuk sementara atau untuk apa saya pun juga belum mengetahui secara jelasnya tapi kemungkinan ini akan digunakan untuk sebagai jalan alternatif sementara sebelum jembatan ini beres mungkin saja ya teman-teman karena ini memang dahulunya jalan satu-satunya sebelum ada jembatan ini karena memang ketika air besar jalur ini sangat berbahaya untuk dilewati karena konon katanya dahulu sebelum adanya jembatan Cidugalin ini masyarakat biasa memaksakan untuk menerobos jalur atau sungai ini untuk sampai ke desa Cidugalin sehingga dahulunya sering banyak korban terbawa oleh arus banjir memang mendengar cerita itu sangat prihatin sekali dan mudah-mudahan semoga saja untuk renovasi jembatan Cidugalin ini semoga dilancarkan dan cepat beres bisa kita lihat untuk arus sungainya ini terbilang cukup deras meskipun tidak turun hujan bisa kebayang jika posisi lagi turun hujan ini sangat ngeri sekali untuk melewati jalan ini jika pada masa itu sebelum ada jembatan Cidugalin ini oke teman-teman mari kita doakan sama-sama mudah-mudahan proses dari pembangunan atau renovasi jembatan Cidugalin di kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya bisa cepat beres dan berjalan dengan lancar terima kasih telah menyaksikan video ini atau informasi dari jembatan Cidugalin semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih atas waktunya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima sejimamualaikum terima terima berjool terima di di